Hingga saat ini, keberadaan Panglima Dayak masih menjadi misteri dan menuai kontroversi. Konon di masa lalu, sosok Panglima Dayak sangat disegani karena selalu bisa melindungi kampung dari serangan musuh. Gelar dan julukan Panglima pada sosok orang Dayak tidak muncul dengan sendirinya. Namun ada karakter dan ciri khas yang membuatnya dikenal dan layak disebut Panglima. Konon, sosok Panglima suku Dayak tak bisa sembarangan ditemui. Tentang mengapa bisa begitu, masih menjadi pertanyaan yang belum terpecahkan. Banyak yang mengatakan bahwa sosok Panglima hanya muncul jika suasana memanas, bahkan hanya saat kondisi perang. Panglima suku Dayak yang selama ini banyak dikenal adalah Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Padahal masih banyak Panglima-Panglima lainnya yang juga sama misteriusnya dan katanya memiliki berbagai kesaktian. Berikut ini adalah beberapa Panglima-Panglima yang ada dalam suku Dayak. Panglima Api, menurut cerita, Panglima Api berasal dari suku Dayak Iban. Sama seperti Panglima lainnya yang tidak muncul sehari-hari. Panglima Api hanya muncul saat terjadi perang dan semua pasukan hampir terdesak atau dipukul mundur. Maka dikatakan saat Panglima Api muncul dan membuat semua pasukan musuh akan tewas disebabkan jilatan api yang membakar mereka. Panglima Angsa Orang Dayak meyakini bahwa kehadiran Panglima Angsa dari pertapaannya akan disertai suara gemuruh atau guntur dari langit. Banyak pula yang mengatakan bahwa Panglima Kilat memiliki kemampuan menebas lawan dengan sangat cepat. Bahkan secepat kilat. Panglima Sumpit Jika konon senjata mandau lekat dengan Panglima Burung, maka Sumpit dikatakan erat kaitannya dengan Panglima Sumpit. Mandau dan Sumpit sendiri sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di pedalaman hutan Kalimantan. Sumpit-sumpit asli milik suku Dayak bernilai tinggi bagi masyarakatnya, karenanya tidak dijual di pasaran. Sumpit-sumpit yang beredar hanyalah replika. Di beberapa desa, beberapa orang suku Dayak masih menggunakan Sumpit untuk berburu. Panglima Naga Semua Panglima Dayak rata-rata sangat susah ditemui. Tapi kalau boleh dibilang yang paling sukar dijumpai dari semuanya adalah Panglima Naga. Semua tentangnya masih sangat misterius. Jangan rupa. Kekuatannya saja juga banyak yang tidak tahu. Meskipun begitu, sosok satu ini dipercaya sangat kuat. Itulah empat Panglima Dayak yang terkenal dan sakti. Terima kasih telah menonton!